Saudara-saudular pejabat Bupati Henggar Budi Anggoro dan pimpinan DPRD Kabupaten Pati resmi nandatangani perda dana cadangan pilkada. Sah, dana cadangan pilkada rongiupat likur ning pati, wes disetujui ya iku patang 25 miliar rupiah. Persetujuan iku ditandai karo penandatanganan pimpinan DPRD dan PJ Bupati Pati, ning ruang paripurna DPRD Pati. Sah, isi penandatanganan PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro ngomong, dana cadangan iku bakal digunakan nge pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun rongiupat likur ning di dana cadangan iku bakal dianggarnopeng pindu tahun anggaran. Total ono patang 25 miliar rupiah karo rincian 10 miliar yu iku APBD tahun rongiupat likur lan telung 25 miliar rupiah yu iku tahun rongiupat likur. Sehingga gede harapan penggunaan dana cadangan iku iso mulai digunakan nge tahun rongiupat likur, ganggu kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Pelaksanaan di tahun 2024. Jadi duit ini nanti tidak boleh digunakan, penggunaannya nanti di tahun 2024 untuk kepentingan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Ini sah diketok kalau itu ya Pak? Tadi sudah disetujui itu bentuknya nanti raperda, bentuknya perda. Bentuknya perda sudah disetujui untuk pembentukan dana cadangan. Jadi tidak ada permasalahan dari tadi yang sudah kita cadangkan sebesar 10 miliar untuk tahun 2022 dan 35 miliar untuk tahun 2023. Kekurangannya nanti itu akan dialokasikan pada APBD Murni di 2024. Yang cadangannya yang sudah kita siapkan sekarang. Kalau untuk total sendiri selain 45 miliar itu nanti? Kalau tidak salah 72 miliar. Kebutuhannya nanti totalnya 72 miliar. Jadi mudah-mudahan nanti yang sisanya 27 miliar di tahun di Murni 2024. Jadi yang diketok saat ini yang resmi itu 45 miliar dulu ya? Ya, cadangan. Dana cadangan. Oke, syak. Itu ya. Sautoroiku Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Batru di Nambano. Total dana cadangan iku durung final. Yen dana iku dirosok iseh kurang PIA bakal Nambano Soko APBD Rungi Upat Likur. Ngilingi berdasar kelaporan Panitia Khusus Pansus Lankap Eupati dan Nasing Dibutono Kanggopilka di Rungi Upat Likur Ning Pati sekitar Rp10 miliar. Dan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, pada siang hari ini DPRD telah menyetujui perda untuk dana cadangan tahun 2024. Yang mana tidak disepakati antara eksekutif dan eksekutif, dicadangkan untuk pilkada tahun 2024 sebesar Rp45 miliar. Itu di masing-masing tahun, tahun 2022 perubahan ini dianggarkan Rp10 miliar. Kemudian tahun 2023 dianggarkan Rp35 miliar. Jadi totalnya adalah Rp45 miliar. Kemudian untuk kekurangannya nanti ketika sudah dihitung penggunaan oleh KPU bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Tim Liputan Simpang Nima TV